Yang mana benar nih? Timathius, Marcus, dan Lucas mengatakan 3 hari, 2 malam kebangkitannya. Yohannes mengatakan 2 hari, 2 malam. Yang benar mana nih? Bukan berarti kalau perkara penyalimbannya itu urusan ente. Di sini dikaji kebenarannya. Yang mana benar? Apakah ada kontradiksi? Tentu ada kontradiksi. Mulai dari prosesnya. Prosesnya ada mengatakan kira-kira jam 12. Ada juga yang mengatakan jam 9. Ada pula mengatakan jam 3. Yang mana benar nih? Yang tiga waktu ini. Kalau anda meyakini bahwa Yesus disalib itu keimanan saudara. Tetapi di sini kita mengkaji. Yang mana benar? Karena di Matius, Marcus, dan Lucas mengatakan 3 hari, 2 malam kebangkitannya. Di Yohannes mengatakan 2 hari, 2 malam. Di Yohannes 20 nomor 1. Ente bantai itu. Ini belum proses dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan? Coba jawab. Belum ke minumannya. Jenis minuman. Timatius mengatakan anggur dan empeduk. Kamu jawab dulu. Ada nggak di ayatnya dia disalib? Ya atau tidak? Kalau perkara itu, kawan. Memang ada tertulis. Dengarkan. Ada tertulis. Memang ada tertulis. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Nanti saya masuk. Nanti saya bawakan data lagi. Dikisar para Rasul. Kalau Yesus itu tidak mati. Tidak pernah disalibkan. Pokok turun. Takut dia. Takut dia. Kalau ditunjukkan data keparasan. Di sini kita mengkaji bukan modal congok. Kalau Anda mengimani bahwa Yesus disalib. Tampilkan datanya. Di sini murid-murid. Murid-muridnya sendiri menampilkan data. Kontradiksi. Yang pertama. Tentu Pak. Tuhanas 19. Nomor 17 sampai 18. Yesus sendiri yang membawa. Memikul salibnya. Di Lukas 23. Dan ayat 26 sampai 27. Ternyata Simon yang memikul salibnya. Ini kontradiksi. Yang mana benar. Dan kedua. Perkara minuman. Jenis apa minumannya? Matius mencatat anggur dan empedu. Markus. Markus mencatat. Anggur dan mur. Lukas dan Yohanes cukah. Yang mana benar ini? Itu kontradiksinya kita. Bahas ini bukan perkara disalibnya. Kalau masalah disalibnya secara saudara. Justru di sini bertentangan. Proses penyalibannya ini bertentangan. Kesaksian-kesaksiannya. Pembangkitannya. Di Markus, Matius dan Lukas mengatakan tiga hari, dua malam. Lalu dibangkitkan. Yohanes menulis ya. Dua hari, dua malam. Yang mana benar nih? Ini para murid-muridnya ini. Yang memberikan keterangan. Kok berbeda? Bukan merahati kita. Membantah keimanan saudara. Tidak seperti itu narasinya. Di sini kita berdiskusi menggunakan data. Justru Anda bisa meluruskan. Yohanes atau Markus. Atau Lukas. Atau Matius. Ketika ada pencatatannya yang salah. Anda luruskan di sini. Karang-karangan saja. Bagaimana asumsi liar dijabarkan data? Ini perkara minumannya. Matius mencatat anggur dan empedu. Di Matius 27, 34. Ya, Markus mencatat anggur dan emur. Di Markus 15, 23. Lukas dan Yohanes mencatat cuka. Ya. Cuka. Di Lukas 23, 36. Ya, Yohanes 19, 23 sampai 30. Data itu kita tampilkan. Nah, kalau Anda meyakinkan bahwa disalib. Berarti ada yang salah kesaksian diantara mereka ini. Kan ini proses penyaliban. Ada yang salah di sini. Tidak mungkin ada yang benar. Nah, penjelasan selanjutnya. Di sini dikatakan. Para murid berlarian. Lari semua murid-murid. Ketika proses penyaliban. Yang saksinya siapa? Dari mana mereka menulis kesaksiannya ini? Padahal dia sendiri yang menulis bahwa para murid-murid itu melarikan diri. Yang benar mana ini? Coba digelapkan. Lanjut. Ban Pandi. Ya, sudah jelas ya. Meragukan. Penyaliban Yesus itu meragukan. Karena dalam beberapa dalil yang kita paparkan bahwa banyak sekali perselisihan antara dibawanya Yesus dari rumah itu ke Bukit Golgotha. Soal pemikulan salibnya itu berbeda ya. Di Yohanes 19, 17, 18. Itu Yesus yang memikul salibnya sampai Golgotha. Sedangkan di Lukas 23, 26. Itu Simon yang membawa salibnya. Jadi, dari sini saja satu dalil ini saja. Orang-orang yang tidak meyakini Yesus di salib itu mempertanyakan. Artinya, itu diragukan. Ya? Semoga kami kasih bisa faham. Kami kasih belajar lagi lah. Naik hanya mural congor, tidak bawa data. Aduh. Ini juga di dalam sejarah juga kan sejarawan. Tidak ada yang mengakui bahwa Yesus itu mati di salib. Nah, ada. Coba tunjukkan kepada saya bahwa ada sejarawan yang mengatakan bahwa Yesus itu di salib. Monggo silakan. Kami kaze. Itu karena kontradiksinya. Antara siapa yang membawa salib itu? Antara Simon kah? Simon kan membawa salib. Nah, sekarang kita kan bisa menyimpulkan. Jangan-jangan yang disalib itu adalah Simon. Gitu maksudnya. Iya kan? Kan pada berlari ya. Nah, muridnya kan? Jangan-jangan yang disalib itu adalah Simon. Bukan-bukan Yesus. Gitu kan kaze. Kalau saya orang Batak, kalau saya orang Batak, bukan bisa juga. Bisa menduga dong. Saya menduga. Jangan-jangan. Eh, Simon yang disalib itu. Bukan Yesus. Saya menduga ya. Saya menduga aja. Ya, tapi yang membawa salib juga kan, Simon. Mereka ini, intinya katanya dia itu disalib. Iya, disalib. Tapi jangan-jangan. Simon juga yang disalib. Bukan Yesus. Bidu? Baga, didiskusikan. Kita tentu di dalam Al-Quran, Nabi SAW tidak disalib. Bukan berarti kita menyamanyamakan. Kami tidak pernah menyamanyamakan. Melainkan mereka yang menyamanyamakan itu, Nabi SAW sebagai Yesus. Itu tercatat di bebal mereka di selebar 2011. Tapi mereka tidak mau tahu ya. Karena memang dia tidak baca. Ya, Yesus disalib. Titik. Itu namanya imani saja. Bisa mengatakan Simon membawa salib juga, titik. Memikul salib juga, titik. Bagaimana? Nah, silakan naik. Kita kaji. Apakah betulkah itu Simon juga disalib? Juga ya, jangan sampai Simon. Iya. Simon yang disalib. Yesus disalib, titik. Konsep Jawa mengatakan Simon juga membawa salib. Memikul salib, titik. Bagaimana? Kok bisa bantai itu? Karena tertulis. Jadi semuanya yang disalib itu tumbal ya. Tumbal menebus dosa. Karena bukan Yesus saja yang disalib. Nah, ikut di bangga-bangga. Kan noten, noten. Langsung tiga, ya. Orang yang disalib. Istadu, 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 untuk umat Yahudi. Manusia yang disalib itu manusia yang banyak kesalahan. Banyak dosa. Nah, kau bisa berpikir di situ. Kenapa bisa Yesus disalib ya? Tentunya dia mempunyai kesalahan, berdosa. Nah, datang pengurus mengutuk. Terkutuklah dia di tiang salib. Di tiang salib. Nah, itu terbukti bahwa dia terus kutuk. Makanya dia disalib. Tahu nggak? Kenapa orang disalib di jaman dulu? Di jamannya lebih bisa. Eh, ya Yesus. Ini karena ada kesalahan. Tentu itu ada. Ada sesuatu yang membuat dia disalib. Contoh. Apakah dia, ini ya. Apakah dia ada kesalahan memukul orang atau mengamuk di pasar. Di baik Allah. Dia mengobrol ke abrik jualan orang. Nah, ini satu kesalahan. Nah, kayak macam Yesus pernah. Mengobrol ke abrik jualan orang. Tidak. Tidak, gini. Kami sekasih tidak memahami literasi yang kita bahas. Di sini, justru kontradiksinya kesaksian dari para murid menyampaikan bahwa Yesus itu disalib. Ini bertentangan. Nah, ketika kita pertanyakan juga di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran Maha benar Perkataan Allah Bahwa Yesus itu, Nabi Isa alaihissalam itu Tidak dibunuh dan tidak pula disalibkan. Karena di Bebole sendiri yang kontradiksi. Mulai dari jam penyalibannya Di Matius Dan Lukas menyebutnya Jam 9 sampai 13 Di Yohannes menyebutkan 12 sampai jam 6 Ya Pernyataan 2 ini yang mana benar? Kalau memang Betul-betul disalibkan Ya kan? Seperti itu Yang mana, yang mana benar? Apakah Jam 12 Atau Jam 9 Terima kasih saya belum ngomong memang jadi ini kan berbicara tentang penyaliban tentunya ketika kita berbicara sesuatu yang telah terjadi ada prosesnya seperti dalam reka ulang misalkan dia habis contohlah dia habis menghabisi nyawa seseorang otomatis setelah tertangkap ada reka ulang rekonstruksi disitu ya untuk mengetahui apakah benar dia yang membunuh atau tidak kan seperti itu sama halnya dengan ini proses penyaliban betul ini diketahui motif motif terbunuh-membunuhnya apa motif disalib ya gitu karena ngamuk di pasar begitu tentunya kita harus menguji dulu ya apakah memang benar memang benar disalib atau tidak disalib ini kan masih kontradiksi ini masih meragukan dia ini penyaliban Yesus ini masih meragukan dasarnya dimana disini di Yohanes 19.17-18 Lukas 23.26 yang angkat salib siapa yang pikul salib siapa jam penyaliban hari dibangkitkan minuman yang diberikan oleh kepada Yesus jadi kita harus cari tahu dulu kalau dari sini saja dasarnya tidak jelas bagaimana kita mau mempercaya bahwa penyaliban itu terjadi ya kan lanjut tapi ini naikkan silahkan naik Assalamualaikum Assalamualaikum malam saya ini kan ya Kristen yang biasa-biasa aja ya gak terlalu pintar ilmunya Islam ini kan merasa logikanya paling benar ya paling bisa di atas Kristen ya kan analoginya kan begitu ya tapi kenapa ya ilmuwan-ilmuwan itu banyak Kristen apakah memang Kristen yang pikiran gak nyampe ataukah Islam yang gak nyampe kalau memang Islam lebih logikanya lebih pintar harusnya ya ilmuwan yang masih banyak muslim loh masa untuk menjelaskan begini aja Islam sampai berbusa-busa kenapa padahal kan bisa dipelajari mana mana apa saya benarnya Kristen itu pintar tapi hatinya tidak pernah jujur ini kami tidak kami bisa meyakinkan begini aja tentang ilmuwan itu Islam gak nyampe pikiran ke sana memang tidak nyampe apabila ilmuwan mengkai Al-Quran bahkan akan menjadi muslim buktinya Kristen masih mayoritas di dunia itu aja dalam kandungan kandungan Al-Quran maka yakin bahwa dia akan masuk Islam Islam ilmuwan kampir apabila menguji ingin mengetahukan kandungan dalam Al-Quran yakin dia akan muslim ilmuwan apa dulu kamu mau berdiskusi apa sih sebenarnya itu cuma logika saya aja karena Yesus mengatakan begini banyak yang menggunakan nama aku untuk menyesatkan orang lain itu harus terbukti termasuk saudara ini kata Yesus dan memang banyak orang manusia mau hidup secara bebas ya kucing lewat disateh anjing mengonggong diguling tikus lari dikari banyak itu kita tidak bisa pungkir banyak orang mau hidup ya secara tanpa ada aturan memang berat bang kebenaran itu berat pahit nah ketika hanya berjalan-nyalan pakai sepak dadanya pakai kejamata apakah layak kira-kira kan itu yang membuat membuat banyak yang melirik itu kita tidak bisa pungkiri kebebasan dalam hidup itu banyak orang mau bebas tapi mereka lupa bahwa setelah mati masih ada kehidupan jadi jadi apa yang kamu kuasai dalam diskusi ya saya saya cuma menyampaikan pendapat pandangan saya ya kan orang Kristen itu kan bukan orang yang bodoh kalian bilang kan memang pintar-pintar ya masa orang yang banyak yang tercipta ilmuwan orang pintar bahkan sekarang teknologi itu biarkan dulu dia selesai terus ya harusnya kan dengan logika yang masuk akal ya diterima oleh orang Kristen yang pintar-pintar harusnya kan tercerna berarti apakah Kristen yang tidak nyampe pemikirannya ataukah Islam yang kurang mendalami Alkitab sebenarnya ada kata kuning ini oke izinkan saya menjawab satu ya ya kira-kira penjamanan dengarkan dulu dengarkan dulu kira-kira penjabaran tentang embryo mutfah yang ada di dalam rahim itu kitapia mana yang merunutkan secara rinci dengan sedetain seperti itu menurut saudara ilmu sain kedokteran kitapia mana yang merunutkan itu yang menjelaskan secara detail coba anda jabarkan kepada saya jadi merasa Al-Quran menjabarkan bu saya belum ke situ dulu silahkan anda jawab silahkan anda kan orang-orang Kristen ini pintar nah sudah dijelaskan di dalam Al-Quran yang pertama yang turun itu adalah wahyu yang diberikan kepada Rasulullah ikrah membaca mengkaji melihat mereka itu membaca semua sehingga menemukan keilmuan menemukan paham itu dasarnya dari Al-Quran Anul Karim coba ya silahkan jelaskan kepada saya tunggu dulu ilmuwan dari mana jelaskan kepada saya tentang embryo tentang janin di dalam kandungan di dalam rahim coba jelaskan kepada saya kamu kan bawa-bawa ilmuwan nih coba jelaskan kepada saya bukan bukan saya saya tunggu 5 hari sebelum hari pasca ini kan penilaian saya bukan saya ilmuannya kita disini bukan mendengarkan penilaian saudara saudara kan sudah mengatakan tadi orang Kristen ini cerdas-cerdas ya maka tunjukkan kepada saya penjelasan tentang embryo ini dokter-dokter yang sekarang ini itu dijelaskan di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lain jelaskan kepada saya kitab mana yang menjelaskan secara detail seperti itu coba jelaskan kepada saya saya tidak mau menjelaskan yang bukan tujuan saya kok supaya Anda tahu kan Anda tadi mengkeliling katanya baru busa-busa begitu minta penjelasan satu aja kamu tidak mampu bukan mampu itu bukan tujuan saya apa yang saya harus pikir capek-capek saya potong sedikit bukan Anda kan disini mengatakan umat islam ini berbusa-busa saya akan akan kami ini ngarang saya akan akan kami ini ngarang-ngarang maka kami saudara naik disini tolong jelaskan satu ayat saja ya dari mana mereka itu para ilmu yang kedokteran itu menemukannya mendapatkan perkara embryo nutpah yang ada di dalam rahim prosesnya bagaimana coba coba terangkan kepada saya mereka itu temukan dari mana data-data seperti itu ilmu-ilmu seperti itu coba bukan tujuan saya awal masuk menjelaskan itu ngapain minta saya jelaskan kamu tadi yang mengatakan ilmuwan-ilmuwan dari dari keistin begini lho begitu maka saya saya meminta saudara tunjukkan kepada saya ilmuwan apa mereka kuasai begini mungkin tanya-tanya lebih maju daripada muslim berapa persen perbandingannya seling-tanya terlalu jelaskan terpada orang yang pemikiran lebih pintar kamu bawah bawah ini tidak terlalu pintar harus menjawab ini coba dulu jawab pertanyaan saya dimana cara berpikir orang yang pintar Tuhannya ditumbalkan logika dikasih dari yang ada teratas saja contoh di saya paling pintar murah-murah itu pintar tapi sebelum murah-murah masih bodoh unscience maupun dari teknologi maupun dari ilmu kedokteran itu ditemukan dari mana itu makanya kalau tidak tahu sejarahnya jangan modalnya ngerocos saya tahu banyak klaim coba mereka temukan ilmu-ilmu seperti itu dimana bang mengambil ilmu dari aturan dari pertanyaan tadi kenapa Yesus disalib dari saya ketahu saja janganlah berdebat sama orang-orang yang wawasannya biasa kita cobalah berdebat sama Kristen coba coba jelaskan kepada saya saya tidak terlalu masuk ya menurut anda disalib terserah itu keimanan saudara dijelaskan kepada saya jam berapa Yesus disalib disini tertulis Matthius dan Lukas menyebut dia bahwa Yesus disalib itu jam 9 sampai jam 3 diohanas mengatakan jam 12 sampai jam 6 kira-kira diantara dua data ini yang benar yang mana mau jam jam berapa pun disalib yang penting tersalib bagaimana bisa kita percaya disalib kalau jamnya ini bertentang potong proses ini baru proses ini baru proses ini saudara jangan penyalibannya dulu ini baru proses yang membawa memikul salibnya sebenarnya siapa kalau kalau disini dipermasalahkan sudah banyak Kristen Yahudi yang murtad masa mereka tidak pelajari ini kenapa kita masih banyak yang percaya disana berarti kalau disini bisa menjelaskan disitu supaya tidak terkesannya keroyokan yang mau maju silakan mempunyai kapasitas silakan kalau Islam masuk akal mayoritas Islam dunia harusnya bisa diterima kenapa orang-orang pintar tidak menerima Islam itu pertanyaan besar apakah Islam tidak bisa menjelaskan atau memang Islam dasar mempelajari Bible meresat naik yang coba buka presentase Google sekarang berapa muslim naik sekali Indonesia saya salah satu orang itu yang dulu bodoh kayak kamu rata-rata rata-rata yang murtad itu kata-katanya rata-rata yang masuk Islam itu yang cerdas kebincang 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 kami gak mau bodoh kata-rata kristus kami gak mau bodoh kata-rata kristus oke apa yang kamu jabatukan disini bagi bagi Islam kan penyalipan itu hal yang hina kalau saya orang kristian bangga dengan penyalipan mau Yesus dibilangin takut mau diaktivitas berak itu karena kenapa itu karena ketolol bayangkan kalau ada orang tua yang sudah berjuang mati-matian untuk anaknya oke kamu gitu gimana kalau ada anak dengar dulu orang tua pakai baju gombeng berkebun cangkul kena injak taik segala macam oke oke bang 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 apakah apakah mengiklaskan anaknya di salib saya tanya coba dijawab makanya cara masuk surga orang kristian dan islam beda bunda maria ikhlas ketika anaknya di salib saya tidak berbicara surga kamu tadi mengatakan bagaimana bangganya orang tuanya jadi saya tanya apakah bunda maria itu ikhlas saya tanya apakah bunda maria itu ikhlas ketika anaknya di salib bukankah bukankah lambang salib itu kutukan kata pap paulus silahkan dijawab memang salib itu kutukan jadi apakah bunda maria ikhlas anaknya di salib ikhlas itu bicara soal hati kalau sedih sudah pasti katanya ikhlas astagfirullah bagaimana kenapa ya gimana apa pertanyaannya apakah bunda maria ikhlas anaknya di salib ikhlas itu tadi bernarasi bahwa sedih sudah pasti sedih tetapi tidak ikhlas saya tidak tahu tanyakanlah sang bunda maria bagaimana anda mengatakan bangga bagaimana anda bisa mengatakan dia bangga ya karena pengorbanan anaknya bagaimana dari ilmu dari mana anda dapatkan itu ya cara masuk surganya orang kristen ya begitu saya tidak bertanya saya tidak pertanyakan surga ya tidak bisa dilepas itu terikat karya salib dengan surga itu terikat tidak bisa dibisah oh terikat kete banget kamu selamat masuk surga dimana ayatnya kamu selamat eh aslinton aslinton kamu bicara terus mengambil satu narasi bangga dimana keselamatan kamu dengarkan saya pertanyakan tentang maria ente lari-lari larinya ke surga kamu mau ada peran naga di surga lari ini dulu saja disini saya oke kalau kamu lari kamu mau ada peran naga di surga logika di jauh juga apa ya kan mana logika ini 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 tanya kau ketika ada peran naga kamu ngumpet dimana ayo jawab apa yang dijawab ini di surga kamu mau ngumpet dimana tidak harus lari ke sana dulu kamu yang bawa-bawa surga nanti tidak ketemu ujungnya apa sih yang kamu bercerah disini kamu bawa-bawa surga katanya berkesinambungan dengan proses penyaliban ke surga hubungannya apa dengan proses penyaliban hubungannya itu hubungannya itu ke neraka pernah bercepat tidak susah begini yang menjelaskan sama orang tidak paham susah kamu jelaskan kepada saya enggak perlu enggak perlu pakai data jelaskan aja supaya kamu dapat menghibur kami disini iya dong dari tadi kan sepi-sepi aja hibur lagi kami tapi kamu jangan lupa kamu mempermalukan orang-orang kristian betul saya kan tak pesan dari bawah tadi dia minta naik sebilang kalau kamu hanya bocong atau mending dibawa karena takutnya kamu memalukan di atas dari tadi terkut di kamu perdebatin yang mendalam dimana kamu mendapat dalik saya tanya tadi saya tanya tadi kau apakah maria ikhlas anaknya disalip atau menghargai pengorbanannya karena disalip kan itu narasim anda tidak mampu menjabarkan malam anda mengatakan ya kalau sedih sedih artinya itu kalau sedih tidak ikhlas ya oh jadi kalau ada orang yang orang tuanya meninggal sedih belum tentu ikhlas iyalah kalau anaknya mati tidak kalau izin dulu kalau ada anaknya mati tidak sesuai dengan kematiannya tersiksa tentu tidak ikhlas siapa kira-kira kamu ikhlas tidak kalau ada anakmu dimunuh dibantai ikhlas tidak kau saya tanya kau kalau ada anakmu kamu dengarkan dulu jawab dulu dong meninggal bagaimana dulu kalau meninggal sesuai dengan ketetapan dengan wajarnya tentu kami ikhlas ketika dia meninggal tidak wajar keikhlasan disitu kami tuntut pelaku-pelakunya ini bukan ikhlas kepada pelakunya ikhlas kepada yang meninggal kalau urusan tidak ikhlas sama urusan apa kalau dia sudah mati dengan wajar dikelaskan ini Yesus matinya tidak wajar apakah orang tuanya ikhlas ini matinya memalukan matinya menghinakan apakah tidak hindah ketika ditampar diarak-arak ditelanjani itu memalukan ikhlas itu ya kepada kepergiannya bukan kepada orang lain kalau orang lain atas perbuatan jahatnya tidak ikhlas silahkan tapi kepergiannya harus ikhlas sama kayak kematian anak kita sendiri misal ya kematiannya ikhlas tapi penjahat yang bunuh dia kita tidak ikhlas ya boleh tidak ikhlas bukan atas kematian bagi kamu saya tanya kamu mudah-mudahan tidak terjadi ya tidak terjadi dalam keluarga saya tanya kamu dulu apakah kamu ketika punya anak dibunuh secara tidak wajar di pantai sebagaimana mau tidak mau suka tidak suka kematiannya harus diikhlaskan tapi benar benar kami kelas jawab benar kamu ikhlas ketika anakmu dibantai mau tidak mau suka tidak suka harus diikhlas kurang kurang kelas apalagi benar atau tidak ucapanmu itu saya bertanya lagi ketika anakmu dianiaya dibunuh dibantai sampai mati kira-kira kamu ikhlas tidak oke ini saya ulangin lagi ikhlas tidak ikhlas pada akhirnya harus diikhlaskan atas kematian dia tapi kalau tidak ikhlas sama pembunuh harus dipenjara tidak masalah tapi kepergian anak itu ikhlas karena tidak bisa kita tidak hidup lagi tidak bisa harus ikhlas masih tidak sampai lagi ya udah tidak 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 bagaimana ketika proses matinya dulu Joshua keluar mamanya ini menangis nangis rong rong ini sampai memperjuankan keadilan ini ini maria ini menuntut keadilan juga ketika anaknya diperlakukan yang hal yang sama ini kalau orang belum terkena dampaknya memang pandai berbicara tapi mudah-mudahan anakmu tidak mati seperti itu ya sampai sana Allah itu menguji orang-orang yang berbicara tidak sesuai dengan hatinya kalau kami jelas tidak ikhlas ya silahkan mudah-mudah sampai orang tuanya mudah-mudahan anak-anakmu tidak ada yang mati demikian teraniahnya digantung tidak masuk sama saya pemikirannya Aliston saya kasih kamu perempuan Aliston Aliston izin-izin teman baik-baik apa yang dicatakannya meskipun itu dari kita sendiri jadi secara logika saja karena kamu tidak bisa pakai data apa yang kamu buktikan dengan membuktikan apa itu sama siapa Yesus takut makanya jadi tumbal dia sama siapa dipersembahkan kata Yesus kalau Yesus berkeinginan dia ingin berlama-lama disini menyampaikan tetapi karena dia tidak bisa berkehendak maka katanya begini masih banyak yang mau disampaikan tetapi dia tidak bisa karena mengapa yang mengutusnya sudah memberitahu sama dia kalau hanya segitu saja dia disitu makanya mengapa kalau dia Tuhan mengapa sampai segitu hinanya dia diperlakukan apa yang ditakutinya makanya dia jadi tumpah kenapa oke kenapa dia diperlakukan seperti itu karena seharusnya kitalah manusia yang diperlakukan seperti itu di neraka karena waktu Adam makan buah kuldi itu yang dibilang buah kuldi itu bukan dibilang Adam jatuh dalam dosa tapi manusia jatuh di dalam dosa kalau dibilang Adam jatuh dalam dosa tidak ada dosa keturunan tapi Tuhan mengatakan manusia telah jatuh dalam dosa jadi bukan cuma Adam anaknya Adam semuanya sudah berdosa jadi satu kesalahan harus di neraka itu tertulis dimana itu kamu ceritakan tidak sesuai dengan yang terjadi seolah-olah Yesus yang berdosa makanya ditumbal dia itu kan ditulis dalam kitab seolah-olah dia jadi jadi sedangkan Adam dan Hawa tidak pernah menyebut Nebu Yesus tidak pernah dikenalnya Yesus duluan-duluan Adam hadir baru Yesus dalam akal naik sebelum Yesus datang Yesus bersama-sama dengan Allah kan Yesus Allah itu sendiri jadi kalau dibilang Yesus belum datang musim dengar 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 kalau Islam bisa mengatakan dari zaman Adam Islam sudah ada betul enggak dari zaman Adam Islam sudah ada kenapa kita tidak bisa mengatakan Yesus sudah ada sebelum dia sudah bernarasi di luar konteks saya mau bicara dulu Askington sebenarnya Tuhanmu Paulus atau Yesus pertanyaan yang perlu dijawab itu kalian sudah tahu jawabannya karena yang aku tengok ajaran Paulus yang kalian lakukan sementara Yesus kalau kau mau selamat ajarannya yang kau lakukan yang kulihat mau mati darah kau memperjuangkan Paulus sudah jelas Paulus adalah musuh Yesus bahkan berkomprot kalian sama Paulus untuk memista Yesus sampai sekarang yang terbukti bukan memudiakan Yesus kau lihat sekarang bagaimana keadaan Yesus pada dunia itu berdelanjang kau lihat sekarang bagaimana perkataan orang tumbali cerkutu katanya ada yang lebih hina dari situ lagi yang harus lakukan sama Yesus itu kah dia menurut dia itu Yesus itu adalah Allah itu sendiri betul tidak Pak Soli iya kalau menganggap asli oke keijin izin dulu Tuhan izin dulu ya kau kau tumbal kan Tuhan itulah kasih karunia Allah itu siapa Yesus yang bilang jadi tumbal aku katanya pakai otak mu izin dulu aban aslin anda tadi menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri apabila kau mau selamat apa yang diajarkannya kau lakukan bisa dulu ini bisa diam dulu bang menurut saudara Yesus itu adalah Allah itu sendiri ya ketika Yesus dibaptis apakah Allah itu dibaptis juga dia dibaptis dalam keadaan rupanya sebagai manusia kapan Yesus jadi Allah kalau begitu jangan ditanya kapan dari awal kan sudah Allah memang kalau dari awal kenapa dibedakan ketika dibaptis karena dia jadi manusia perlu dibaptis dalam keadaannya manusia bagaimana proses bukan Allah bukan Allah ya menjalankan kewajiban seandainya sudah ada solat ketika Yesus dibaptis apakah Allah itu dibaptis juga ketika Yesus dibaptis apakah Allah itu dibaptis juga karena Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah bagaimana garis dan dibaptis jadi Tuhan lah itu coba jelaskan kepada saya Anda kan membuat satu pernyataan sedmen daripada saya salah jawab Yesus itu adalah Allah itu sendiri orang yang lebih banyak ilmunya saya tanya Anda ketika Yesus dibaptis apakah Allah itu dibaptis juga simpel pertanyaan saya bukan saya tidak mau menjawab ya karena saya kurang tahu banyak saya perlu belajar daripada saya salah jawab ya tanyalah sama orang yang bisa lagi salah jawab salah jadi jadi dapat ilmu dari mana ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri dapat ilmu dari mana ya dari ilmu yang sedikit saya pelajari ilmu yang sedikit kamu pelajari nah seharusnya Anda harus konsisten Yesus itu sejak kapan jadi Allah bagaimana ditanya sejak kapan kalau ditanya Islam itu sejak kapan ada sejak abad ke-7 saya tanya karena saya bisa membantah narasi Anda maka saya tanya kau sejak kapan Yesus jadi Allah apakah sejak lahir atau Allah memang dari sononya Allah ya sejak dunia diciptakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri sejak awal maka saya tanya ketika Yesus dibaptis apakah Allah itu dibaptis juga tubuh kemanusia ini dibaptis tapi roh ilahinya itu tidak dibaptis karena dia dasarnya sudah tubuh kemanusianya berarti Allah tidak ada ya Allah ada berarti ikuti baptis juga berarti begini analoginya waktu Yesus mau disalib dia takut berarti Islam berpikirnya begini Yesus takut berarti Allah juga takut dalam keadaan manusia takut tapi sebab Allah ditanya lagi kalau tidak nyampe berarti pemikiran sampai kamu enggak tahu ya modal imani saja analoginya sama Yesus itu ada tiga oknum di situ ada roh kudus merupa buru merpati ada suara di atas lagi waktu Yesus mau disalib dia keringatan ditanya lagi apakah Allah berkeringat aduh bingung saya jawabnya nanti karena hampir di luar luar Yesus bukan Allah Anda tidak perlu bingung Anda sesuatu yang Anda jabarkan itu imani 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 saja Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Allah tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan saya tanya dia disalib karena apa karena menyamakan dirinya dengan Allah maka kembali lagi di awal prosesnya disalib karena apa orang Roma tidak menerima agama yang dibawa begini kalau Anda ke situ lagi maka kita diskusi mundur kembali lagi prosesnya pakai logika saya pakai ayat dari tadi saya pakai ayat diturunkan ke Isa itu bukan terima kicap Injil itu logika tidak dipakai di sana masih bersikeras tetapi saya dengarkan kamu jamaat tahunan sepertinya Nabi Isa di dalam Al-Quran itu memang menerima Injil dan yang kedua di dalam Bible itu disebutkan juga nama Nabi Isa ini ada kok ada nama Nabi Isa di dalam Bible di selebar 2011 kamu belajar dulu ya Islam tidak pernah menyemakan Nabi Isa dengan Yesus tidak pernah cuma Coten yang menyemakan Yesus itu adalah Nabi Isa mau dibuktikan 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 kalau Islam coba kamu bukan di selebar 2011 karena ilmuwan ilmuwan sampai sekarang teknologi teknologi banyak orang Kristen buktikan kalau 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 saya buktikan tadi NT tidak bisa menjawab saya buktikan tadi mereka itu mendapatkan ilmuwan embryo di dalam Al-Quran seribu orang muslim sendiri tunggu dulu dia orang muslim sendiri yang mendapatkan itu sudah bahkan di luar Islam juga bisa menemukan sudah cuma 2% aja di banyak kalau 2% ada tidak seperti itu proses embryo janin membentukan janin di bebal ada tidak bentuk sebagai keju seperti keju ada tidak bisa jawab atau kamu mau setambahkan data di dalam bebol mana yang logika manusia dibuat dari keju dikentalkan dari keju sebagai embryo masuk akal tidak air manik lo di punggung masuk akal tidak masuk dari air mani juga intinya lebih bermoral pengajaran Yesus diam dulu ya walaikumsalam oke apa coba anda buka di lukas coba anda buka di lukas kalau anda mengatakan bermoral jarang kasih coba kamu jelaskan kepada saya akan tetapi semua setar ruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya bawalah mereka kemarin dan bunuh mereka di depan mataku kata Yesus apa apa bang aku datang bermoral dimana bermoral dimana di di islam pun ada perkataan begitu tapi bisa diluruskan kan bukan tunjukkan tunjukkan kepada saya kalau ada tunjukkan kepada saya di lukas 14 nomor 26 jikalau seorang datang kepadaku kata Yesus dan ia tidak membenci bapaknya ibunya istrinya anak anaknya saudara saudaranya laki-laki atau perempuan bahkan nyawanya sendiri ia tidak dapat menjadi muridku kata Yesus kalau anda tidak membenci keluargamu kamu tidak dapat menjadi pengikut Yesus membenci seperti ini di dalam Al-Quran menci atau dibbenci membenci dengar baik-baik membenci coba buka ayatnya mana di lukas 14 26 bacakan dulu makanya belajar dulu jikalau seorang datang kepadaku kata Yesus dan ia tidak membenci bapaknya ibunya istrinya anak-anaknya saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan bahkan nyawanya sendiri ia tidak dapat menjadi muridku kata Yesus sabar ya ambil ambil ini enak ambil ternyata dia tidak pernah membaca bibel saudara-saudara bahwa saudara-saudara tertulis siap-siap lakab terguncang dalam isi bibelmu yang banyak saya tertarik dengan penyataannya saya tertarik dengan penyataannya kalau memang Islam benar siapa pengikutnya Arab contoh Arab kalau memang mau ngamat itu jangan kemana saya juga tertarik cuma jangan kemana-mana dulu ini proses kasih sayang kita harus pahami ya rendah diskusi jangan kemak loncat kemana-mana eh sabar dulu guys lukas berapa di lukas 14 26 14 26 26 jikalau seorang ini perikopnya apa ini hmm hmm apa suku sudah lihat hidup membenci tertulis ini konteks konteksnya adalah semisal Pak siapa di sini ada ya Pak Fandi ya 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 gitu gitu bapaknya saya gak mau saya gak mau sebut nama aku jangan jangan sebut nama aku jangan sebut nama aku jangan ya tapi ini saya juga tidak mau sebut aja lah biar masuk Kristen aku aku gak mengimani Yesus begitu tak maaf sebut aja sebut aja mamamu bapamu kan coba keberikan saya dalil secara tepat yang masuk akal saya bisa dibaptis ulang kalau enggak kamu yang masuk selesaikan ini di Lukas 14 26 tergincang makanya jangan ngeyel kalau ngomong coba bukan berarti kalau enggak aku jawab bukan berarti enggak terjawab karena enggak tahu jawabannya apa 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 di sini bang saya kan anda meminta data belum ini perkara jangan memberikan salam kepada orang yang tidak seakidah ini ajaran Kristen ini dulu kamu jawab bukan berarti ketika dia tetap mempertahankan keimanannya bukan berarti dia tidak boleh meninggalkan keislamannya apa keislamannya ini kan orang yang belum ikut Yesus di sini dikatakan jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci keluarganya saya simpulkan disitu ya karena kalau keluarganya menembah berhala jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci keluarganya ia tidak dapat menjadi pengikutku kata Yesus harus benci kalau keluarganya bapaknya masih jembah berhala berani benci itu berhala dimana dimana tertulisnya itu itu adalah kalimat kiasan kalau dalam islam harus ditaksirkan yang mau maju karena sulit sekali diatu silahkan yang maju semio oke izin ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim di lukas 24 di lukas 24 lukas 14 itu baca mereka harus meninggalkan untuk mengikuti Yesus baca lagi disitu tidak ada perlu tafsiran lagi disitu adalah uncapan misalkan untuk mengikuti Yesus harus melepaskan semuanya termasuk bapak ibu anak atau warta benda betul gak baca berikop ya dong iya 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 sampai lagi yang dimantah apa yang ditangkatan mendalbo tadi benar apalagi apa yang salah dengan ayat ini yang tidak apa-apa harus ditinggalkan keinginan keinginan dirinya keinginan dirinya gak ada disitu nyawanya sendiri mempertahankan nyawanya itu kan nyawa berhubungan dengan keinginan menyuruh diperintahkan untuk membenci keluarga pakai nyawanya sendiri bagaimana dengan ayat dia tidak dapat menjadi muridku kalau dia tidak membenci keluarganya itu diterima sama islam gak gimana oh kontradiksi ya dua kami kami disini tentu menolak karena di dalam islam kami sangat memuliakan kedua orang tua karena kata Allah ridho orang tuamu adalah ridho ku nah anda malah disuruh membenci kedua orang tua bagaimana itu jangankan orang tua kita-kita saja ini dilarang disalami diterima untuk jadi tamu dilarang jadi wajar ketika orang tuamu anda benci dan kami anda musuhi wajar itu semua tertulis termasuk di dalam bebel tau kenapa itu ada di dalam kita karena itulah pitnahan belum belum terguncang iman hukuman cuma segitu masih ada jawaban silakan silakan jawab silakan jawab orang yang mempiknah Yesus yang mengatakan itu coba anda jawab enggak perlu terguncang pak disini kita berdiskusi santai saja santai saja ini jemaat saya ini ini dikatakan siapapun yang tidak membenci orang tuanya bapaknya anaknya bahkan nyawa sendiri tidak pantas begitu Yesus makanya semuanya harus dilepaskan harus dilepaskan makanya baca perikopnya segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus harus dilepaskan iya iya betul sudah betul masuk luar tidak harus memasukkan juga ajaran apa itu Yesus tidak pernah mengajarkan itu tetapi yang mengaku mengaku Yesus mengatakan seperti itu ada yang murtad disini sebelumnya ada yang mu'alap ada bukankah itu meninggalkan keluarganya masuk Islam diajak tidak 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 ada yang ini dengar membalikkan sesuatu semuanya baca segala sesuatu ingin mengembalikan pertanyaan pertanyaan tidak berdata tidak apa tidak apa silahkan kalau tanya coba saya apa yang kamu pertanyakan ini lukas 14 ini kan sudah jelas segala sesuatu jadi kalau saya bilang mana berhalanya ditulis segala sesuatu sudah mencakup semuanya tidak sampai lagi pemikirannya terserah disini bukan hanya sekedar melepaskan bahkan diperintahkan untuk membenci kedua orang tua periksa lagi terjemahan nanti orang ajaran Yesus jelas orang tua musuh bukan yang tertanam selama ini dikasihi itu yang kutanamkan selama ini jadi kalau begitu berbohong dong kita bukan berbohong jadi cara cara memikirkan ayat ini harus dilepaskan mengikuti kalau orang tuanya masjid ya siapa sahaja yang membacanya atau mendengarkannya sah definisinya masak kalian itu berhala berhala ternyata kalian berhalanya kelihatan ini kita tuntaskan dulu ini jemaat saya ini ini jemaat saya ini Pak Pendeta Dalbu tidak ini satu-satulah yang bicara kalau ada yang mau maju silahkan tapi jangan lupa Pak Wadatta saya mau maju tapi semua muslim di atas mute izin ya izin kepada abang sekalian bunda-bunda sekalian izin bisa di mute dulu aslinton nanti bicara baru ngomong baru kita siap siap jadi ini kan adik kita ini tapi begini saya itu maunya kalau ketika diskusi begini kita persiapkan polpen dengan kertas biar kita dapat edukasi disini jangan asal bunyi saja kita menerangkan kita tidak dapat ilmu nanti bersedia tidak adik dinda slinton iya tadi saya nanya bukan diskusi saya cuma merahkan pendapat cuma merempikan disini kan ini kan komal ini kan komal diskusi kita kan harus mengacu lanjut aja lanjut aja lanjut aja dilukas 14 donat siap jadi menurut kamu bagaimana itu tadi membenci keluarga itu intinya kalau saya tidak menjawab bukan berarti tidak bisa terjawab daripada saya jawab salah tidak mewakili umat kristen yang jelas yang saya imani atas ayat ini segala sesuatu harus dilepaskan dibenci untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin orang tua kita masih menyebab berhala kita harus berani lepaskan kita harus benci itu itu yang saya terapkan atas ayat ini ini mewakili umat kristen hanya itu saya jadi kalau menurut yang lain salah ya terserah ini menurut pribadi saya karena saya kasih hilang musuhmu itu yang saya imani boleh saya lanjut kita disini bukan berbicara iman tapi berbicara otak akal ketika ada sesuatu dalil yang tidak bisa kita tandarkan kepada akal ya tidak bisa kita pakai dalil tersebut di tafsir dari bahasa ibrani ke bahasa indonesia kan itu kita sudah jelas bahwa dalil-dalil dalam bibel itu menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar ketika dikatakan jangan membenci keluarga apakah harus mendorong keluarga jatuh ke dalam ke dalam jurang kan tidak kita harus mencari tahu definisi membenci itu apa ya kan kalau memang definisinya lain bukan membenci nanti direvisi lagi kalian punya kitab itu tahun depan mungkin dapat revisi lagi itu biar diganti ya kan kita berdasar pada tiap dalil apa yang dikatakan dalil itu dalam bibel itu dia kita cari artinya definisinya menggunakan akal jangan mengacu pada amsal 35 menggunakan pengertian sendiri mendefinisikan dalil coba kamu buka ada amsal 35 haslinton coba buka amsal 35 dia sudah pernah dengar ayat itu buka saja baru kamu baca supaya kamu dapat poinnya kita ini perlu edukasi disini kalau berbicara iman iman teman-teman Kristen itu bukan urusan kami karena kami tidak mengimani tapi untuk naik ke komal diskusi itu kita harus menggunakan akal menggunakan data apa yang tertulis bukan iman saja ya masalahnya kan umat islam ini segala banyak itu menjurumus ke Kristen menghakimi Kristen itulah yang saya bingungkan bibel kalian sendiri yang menghakimi kalian bahwa Allah tidak diperanakan dalam dua ini yang menghakimi kalian itu bibel sendiri kalau itu memang palsu ngapain dimasukkan kayak terguncang sekali bibel sendiri yang menampul kalian kalau dengarkan tidak izin-izin dulu keimanan anda tidak kamu sudah melencik kemana-mana itu bukan kami yang membantah bibel sendiri bahwa yang pertama Hosea 11 nomor 9 bahwa Allah itu bukan manusia ya bukan manusia itu itu di anda catat nih buka bibelnya di Hosea 11 nomor 9 di bilangan 23 19 Tuhan bukan manusia sehingga dia putus ini baik boleh membantah kalau Tuhan bisa jadi manusia bukan berarti Tuhan itu bukan Tuhan memang Tuhan bukan manusia bukan anda kan anda kan menyembah Yesus mengatakan tadi Yesus itu adalah Allah itu sendiri itu datamu dari mana di hayalan itu Pak Pendeta hayalannya dia datamu dari mana masih terbukti ya Kristen masih mayoritas kalau memang itu masuk logika masih diterima saya bisa jabarkan itu perkara perkara terbuktinya anda mengatakan bahwa Kristen mayoritas anda perlu pahami di dalam kekristenan itu masih banyak banyak perbedaan diantar mereka contoh katolik tetap dengan proses ke abad perselisihan mereka itu konsep ketuhanan nah karena Tuhan itu akal tidak bisa dijelaskan secara logis dan kedua dan kedua kenapa banyak Kristen yang pertama mereka mau hidup bebas maka ini lah maka itulah kucimeong tangkap sikap anjing mengkongong sikap yang mengajarkan istri siapa yang mana lebih bahaya dengarkan dulu dengarkan banyak banyak ingin hidup secara bebas mau jalan telanjang ya itu yang mereka percayakan itu yang mereka inginkan beragama itu punya serehat dengarkan dulu dengarkan saya paham ente mau kebebasan saya paham saya paham karena di dalam ajaran agama itu tentu ada pembatasan yang namanya agama samawi punya serehat jangan justru islam itu yang semperangkan yesus pun mengajarkan hal demikian Yesus melarang 119 ajaran itulah yang dikatakan di bebas juga ada bang di bebas kalau perkara istri bang tenang kalau tidak bisa masuk surga itu namanya bebas bisa mencuri itu namanya bebas coba 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 saudara coba saudara buka ini dengarkan dulu coba saya berikan data kalau anda tidak bisa memberikan data saya kasih data kalau pesina pesina itu tidak dihukumi di catat kau ya Hosea 414 Hosea 1 nomor 2 kamu buka coba seorang pesina tidak dihukumi di dalam Al-Quran itu jelas bang jangan dekati sinah jangankan mendekati di larat terus yang di dalam bebas coba bacakan untuk saya mencuri untuk saya di Hosea 414 coba bacakan kepada saya coba coba bacakan untuk saya bisa menikah di perjanjang lama bisa menikah lebih daripada saya sebelum hari Yesus kan Yesus kan jomblo Pak Paulus juga jomblo saya mau menerangkan asli bukan zina coba dahulu coba coba bacakan untuk saya Hosea 414 bacakan untuk saya dulu silahkan Hosea 414 kenapa tidak mau dibaca bang kenapa bacakan coba Hosea 414 Hosea 1 nomor 4 kenapa tidak mau dibaca ada apa ini tidak mempelajari daerah situ iya baca saja bacakan buat saya di Hosea 1 nomor 2 Hosea 414 bacakan buat saya ini ini tentang ada hubungannya tentang persinahan bacakan ada apa dengan ayat ini ayo dong Hosea berapa Hosea 414 Hosea 1 nomor 2 tetapi cukup ini hanya kamu baca Hosea 414 silahkan aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan perempuan sundal dan mempersebabkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti dan umat yang tidak berpergian akan runtuh berzina ketika kita tidak dihukum tidak dihukum ini berzina terhadap apa dulu menyembah berhala itu termasuk berzina bagi Allah wawasan kita harus perlu sundar tidak bisa aku walaupun bodo-bodo begini sedikit-sedikit bisa mengkoper bersundal itu apa menurut kamu bersundal itu menurut kamu apa itu intinya bersundal itu bukan terangkan kepada saya ketika menurut menurut kami itu definisinya itu apa belum bisa ini belum membunuh itu wanita pesundal kalau memang untuk yang lain maknanya mengapa dibilang wanita garis-garis sundal menurut menurut coba jelaskan kepada saya menurut kami itu bersundal itu apa apakah orang joget joget atau orang mandi mandi atau orang makan makan coba jelaskan kepada saya makna bersundal itu ada arti yang pergetian seg negatif ketika menjema berhala juga termasuk bersundal kepada Allah itu saja tidak bisa dipahami kenapa bukan laki-laki juga ditulis disini bagaimana bagaimana ini ini pesina ini tidak dihukum walaupun mereka bersundal dengan menantunya perempuan sundal itu tidak dihukum kenapa coba jelaskan kepada kami lagi supaya kami lebih paham silahkan bukan tujuan saya menjelaskan ini dari awal saya bukan orang Kristen yang pintar kok tapi bisa meng-cover sedikit-sedikit lah kau bilang tajuan orang Kristen pintar-pintar itu saja tidak bisa kau jawab tidak bisa dilarang yang kecil kali pembicaraan bagaimananya ini dan sudah saya jawab tadi ini ini baru satu ayat lagi kata-kata itu tadi belum banyak ayat bisa coba 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 dengar itu di Hosea 4 ayat 15 jangan kau berzina hai Israel emang bangsa bisa berzina saya tanya saya tanya dulu jangan kau berzina Indonesia ya emang Indonesia bisa berzina jadi ini berbicara bukan pribadi coba coba baca ular coba kamu baca ular di Hosea 4 14 dibaca di ayat 17 disini dikatakan perempuan perempuan disini dikatakan perempuan loh coba kamu baca ya bahkan pemabuk itu termasuk persundalan bagi Allah sudah kalau kalau enggak sampai lagi pemikiran berarti betullah terbukti enggak sampai pemikirannya pengertian sendiri amsal 35 pengertian sundal enggak ngerti ya lah pengertian sundal berhubungan badan bukan hubungan sonisri itu kalau menyukutukan Allah itu bukan berfundal otak botol itu namanya sirik ya kamu menyukutukan Allah dengan mengatakan Yesus itu Allah lebih lebih paham lagi coba kamu baca Hosea 1 nomor 2 supaya lebih paham lagi itu persundalan itu apa maknanya atau saya bacakan ya kamu pegan anu disitu ya ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea berpirmang ia kepada Hosea pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanglah anak-anak sundal karena negeri ini bersandal hebat dengan membelak kenggara Tuhan kenapa dengan eti ini tidak masalah ini pantas lontong yang bilang mau bersundal pun kesamana kandung kalian sendiri pun tidak ada masalah ini nih baru belajar ini aduh belum lagi amsal 718 terlalu sakit hati kalau disitu apa katanya di surga itu katanya makanya orang itu mau berperang sekarang belajar berperang biar nanti di surga berperang kalau 75 bidadari itu gimana 72 itu ngapain disana lain tanya mana gak apa gak apa kalau 72 bidadari gak apa tidak saya tanya saya kebetulan sarapan pagi lain silahkan tanya ke saya bisa di saya lain diam dulu Yesus bagaimana tanyakan bagaimana 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 apa pertanyaannya bang tidak ada yang saya mau tanyakan saya cuma ngasih pendapat di awal tadi itu tentang bidadari 72 bidadari memang apa masalah disitu lebih lebih bermoral apa kata Yesus di surga tidak ada kawin mengoinkan yang benar nih mau dibahas lagi datanya yang benar nih kalau anda itu ternyata ya mau cari wanita nantinya anak domba mempelai sudah sering dengar jawabannya itu tidak kait itu data ketika saya meminta datanya tentu anda tidak bisa menjelaskan bahwa yang pertama kali masuk surga itu pesundal pesundal buktikanlah kalau islam itu masuk logika buktikanlah banyakkan orang bikinlah islam mayoritas dunia berarti diterima logika tapi kalau belum bisa apa saya jawabkan tadi apa saya jawabkan tadi logis yang pertama yang pertama banyak manusia menginginkan kehidupan bebas apa dia mau lakukan bebas mau minum arak bebas mau main cewek ngentok ya bebas itu mau makan daging-dagingan bebas kristen 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 tidak bebas tetap dilarang berzina dilarang membunuh siapa bilang beristri empat siapa tidak bebas kamu tidak paham ya kebebasan dua kali disitu tapi kalau berzina oke oke saja sama mereka kamu biasanya seperti murid saya terbelut dengan rasanya kalau islam yang benar kenapa tidak islam sedunia izin dilarang dalmo masuk akal tidak bang ketika ada peran naga di surga tentu di negara yang perlahirnya di seles jaringannya merah kita berdialog kecerdasannya banyak teknologi dari orang kristen tapi kenapa islam tidak bisa membuka logika negara israel saja tempat yesus mengajar tidak ada yang mengimani kristen malahan diludahin disana adab meyakinkan orang yahudi untuk mengajar islam lagi yakinkan orang yahudi itu sampai sekarang kamu darutal membawa itu dengarkan seluruh nabi dari israel di yahudi tidak ada di nasar israel itu tidak ada yang percaya dengan yesus ya izin dulu teman-teman muslim ya ajarannya masih sampai sekarang islam di tanah arab ya izin dulu teman-teman muslim terus yesus gimana di israel ada gak percaya orang lewat bawa salib diludahin gimana tuh hir indul ya biarkan dulu bang dalbo gak apa-apa ini jembatnya bang dalbo ini dimu dulu semua jangan ada yang masuk komentar walaupun apapun yang terjadi silahkan bang dalbo saya kan sudah tadi narasikan, dia kembali putar-putar tentu bisa dikaji embryot mau? katanya ilmuwan coba sebutkan namanya ilmuwan dari kalau anda mengatakan ilmuwan namanya siapa itu? pencipta toa orang Kristen iya namanya siapa? jangan klaim-klaim namanya siapa? saya mau catat nih namanya siapa? ilmuwan-ilmuwan dari Kristen saya bisa mengatakan Pak Pandi yang menciptakan kapal terbang saya bisa mengatakan Pak Pandi yang menciptakan kapal laut ketika saya ditanya datamu mana? enggak tahu dari mana anda temukan? enggak tahu siapa yang memberitahukan? enggak tahu sekarang sebutkan satu nama ilmuwanmu coba tadi kita sudah menjabarkan isi Al-Quran tentang perkara embryot dan saya menampilkan datamu tentang embryot di Ayub 10 nomor 10 ternyata ya embryot itu manusia terbuat dari air susu dan dikentalkan menjadi keju ini mau bikin onde-onde atau mau bikin donat gimana nih? anda ngawur sudah berbicara aja tentang fakta dibuktikan aja dengan fakta kedepannya buktikan kalau Islam itu memang masuk logika masuk logika apa yang tidak masuk logika harusnya bisa diterima kalau enggak bisa diterima berarti antara Islam yang enggak nyampe atau cara menyampaikannya enggak bisa anda otakmu otakmu saja sudah akut dan mengklaim sana kiri mengklaimnya tetapi ketika diminta datanya kamu tidak tahu ya berbicara konsep ketuhanan anda ngawur Yesus mengatakan rupa Bapak tidak terlihat suaranya tidak terdengar kok anda bisa-bisa mengatakan Yesus itu adalah Allah Yesus mengatakan aku akan pergi ke Bapakku Bapakmu Allahku Allahmu kok bisa-bisa kamu katakan Yesus itu adalah Allah sendiri ini Yesus mau kemana ini saya berbicara logis ketika Yesus mengatakan aku akan pergi kepada Bapakku Bapakmu Allahku Allahmu Yesus itu mau kemana sebenarnya apakah dia Allah itu sendiri kok dia mau pergi ke Allah nanti ramnya tidak cukup di upgrade saja dulu keimanan itu berdasarkan dengan kitab suci ya kan nah sekarang saya mau tanya poten berdasarkan apa keimanannya tentu kitab suci apa imani saja atau dotrin apa dasar anda untuk beriman kepada Yesus itu dasarnya apa dasarnya apa kristian beriman dia kan dia kan menanya bandalko apakah dia bisa kita buktikan kata kata Yesus di dalam bebel kasihilah alam segenap akal budimu anda disuruh berakal kok masa tidak mau baca apa yang disampaikan Yesus beriman orang Kristen bukan berdasarkan dari kitabnya dari bebelnya dari asumsi saja kalau Islam logikanya lebih tinggi saya inginlah penemu-penemu Kristen yang sekarang teknologi lebih maju siapa namanya penemu angkat nol siapa penemu angkat nol kamu harus buktikan ini 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 jangan kemana-mana coba coba bang Aliston sebutkan namanya tidak ada prestasi yang lain coba sepertikan namanya ijin ya siapa kamu oke sebutkan bang siapa bang sebutkan bang ilmuwan kita berdasarkan data benar oh iya bang oh berarti komputer itu teknologi itu atau algoritma lalu ya tidak nyampe Kristen oh berarti gak perlu algoritma ah iya gak perlu algoritma berarti ya pembuatan teknologi itu gak perlu algoritma ya kayak komputer handphone gak perlu algoritma ya algoritma itu temui sampe bang yang gak tahu gak tahu dia katanya teknologi jangan sampai nanti sinat islam satu satu dulu aduh ijin ya makanya ijin ya makanya bang belajar tim bang umat umat terbesar dulu di dunia kalau belum oke bang oke bang ya umat terbesar sebenarnya islam kenapa karena kristen itu dibagi-bagi dengan denom ya yang mana dari sekian ribut denom itu yang bener yang mana ortodokkah protestankah katolikkah koptikkah anggelik ikankah mormon yang bener yang mana Kristen terus kristen lho bang kristen yang mana yang bener intinya kristen protestankatolik tetap kepada yesus kristus katolik beda kitabnya sama protestan abang tau kitab katolik sama kitab protestan itu beda iya tapi imannya tetap kepada yesus dia beda kitabnya kitab mana yang bener kitab mana yang bener yang mana permisi hos izin turun hos assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum assalamualaikum yang betul yang mana protestankah katolik kitabnya mana yang bener yang mana yang bener yang bener yang mana kristen yang mana kitab yang bener ini yang mengaku yesus kristus Tuhan ya bener sudah lah banyak kristen yang kagak mengaku Tuhan unitarian berarti gak bener lah kata siapa gak bener kan kristen juga oh jadi bener jadi abang mengiman itu bener lah kata siapa anda mengatakan gak bener anda sendiri mengatakan gak bener kata siapa anda gak bener ayo dia udah secara fakta aja kalau Islam mengatakan kristen gak ada logikanya gak masuk logika ilmuwan orang-orang teknologi sekarang kristen yang lebih maju siapa kristen siapa kristen sebutin satu siapa sebutin satu iya siapa kristen siapa bahkan galileo eh kan titan dipanggal yang mengatakan bertentangan dengan gereja ilmunya mana ya itu pendapat si ilmuwan mana saya tanya ilmuwan mana kristen ilmuwan mana jadi memang fakta itu pahit bang jikalau saya ingin mengiman beriman kepada kristen sekiranya apa yang saya sebut adven kwanes gak tahu gak bener misalnya saya ingin berlari ke agama itu misalnya benar yang mana saya sebut apakah ada benar katolika tak ada benar fokus saja ilmuwan iya seru satu ilmuwan beragama kristen itu 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 saja apa apa sebut in ayo simple luga 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 nanti 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 Elon Musk ngambil nikelnya dari Indonesia dari tanah orang muslim bilang ini penemunya orang muslim siapa siapa penemu yang beragama kristen siapa ini apakah mungkin yang dikatakan modal congol 123 disangkutkan kesemuanya ya gimana madu disebutin mana disebutin penemuan orang kristen mana ada juga ilmuwan orang islam yang dipakai umat kristen untuk menciptakan sesuatu banyak contohnya algoritma tanpanya algoritma dunia itu tidak ada namanya hp enggak ada namanya elektronik enggak ada namanya komputer itu algoritma ada aja itu kalau enggak ada itu bisa dibuat sendiri terancur ada gimana siapa yang menciptakan awal sebelum ada algoritma siapa menciptakan apa sebelum algoritma ada modal congol makanya siapa penemu penemu elektronik selain sebelum algoritma siapa alkohol kawarizmi siapa sebutkan satu aja ayo sebutkan sekarang jadi negara maju kalau memang semuanya banyak kata tergera maju kata tergera maju kerja sama mana katanya negara maju gimana sih gak ngebantu sampai palestin aja sama kata gimana arah kebantu gimana lagi kemana maju ini memang dia tidak bisa membuktikan Yesus Tuhan aja gak bisa dia tapi dia tetap Tuhan kan kalau tidak bisa dibuktikan ini yang dikatakan lempar tangan sembunyi batu itu itu saya katakan Bang Oje inilah yang dikatakan lempar tangan sembunyi batu dia apa yang diprotes dengan kata-kata saya itu apa ini Romawi ya nggak harusnya kan tempat lahirnya Yesus kan di Israel tidak tidak ketika saya sampaikan sama dia lempar tangan sembunyi batu tadi ada narasi terbalik apa supaya terbalik memang otaknya terbalik jadi bahasanya harus dibalik hahaha aduh siapaya nyambung gitu loh sen banget bahwa kasihannya diri sendiri dan kasihan orang lain kasihan lu lu tahu manusia dituarin MPH berarti pemikirnya betul-betul Islam udah nyampe ya Astaga betul-betul nyampe ya kira-kira manusia Yesus ya belakangnya apa ya enggak mau perasaan ke saya aja ternyata kenyataan ya loh emang manusia ngapain lu Tuhan udah nyampe begitu ya ternyata Yesus itu kucing apa ini jelas Yesus itu eh manusia harap sudah buktikan aja lah ekstengkan aja apa ya perkembangan islam kalau memang benar-benar lebih meninggal lebih di Amerika dan di Inggris persentase perkembangan agama itu paling tinggi itu di Islam di Inggris di Amerika berbaca data aja ya tidak 2050 di prediksi diprediksikan itu mayoritas di Inggris dan di Amerika tuh muslim ayo mengapa data mana itu dari eh apaan ya terdiri muslim juga pelakunya nggak ada kerjaan lain kalau enggak buat klaim-klaim yang enggak bisa buat ilmu itu kalau Anda mengatakan itu ke lain yang satu sudah sekarang kita bisa begini-gini hidup aja sampai sekarang makan babi enggak ada udah jangan mau dikirim ini hura lari-lari diskusinya tadi ketika tadi ketika ban Oji sehat-sehat aja klaim-klaim doang enggak papa enggak papa karena anda bukan pengikut Yesus melainkan pengikut Paulus hahaha babi haram ya kan poligami halau bukan bukan haram bukan kami yang mengharapkan dia mengharapkan itu diperjanjang lama bahkan Yesus menegakkan itu Yesus itu mengikuti ajaran itu ya tidak makan babi kamu sebenarnya pengikut siapa Yesus tidak makan babi loh itu kasih aja ke Kristen-Kristen yang baru login ya kasih kasih materi itu kalau saya ingin nggak bisa deh saya kasih tahu saya izin aja dulu ya kamu jawab kalau kamu memang pengikut Yesus Yesus mengajarkan umatnya ya bersyahadat di diohannes 17 nomor tiga Yesus mengajarkan umatnya atau muridnya sujud dan berdoa di matius 4 nomor 17 Yesus bersunat di lukas 2 21 Yesus berpuasa di matius 6 16 lukas 18 22 kalau ke saya kayaknya nggak bisa sih sorry aja ini ajaran-ajaran Yesus ya ajaran Yesus ini Yesus berpuasa di lukas 18 nomor 12 kamu sebenarnya pengikut siapa masa ajaran Yesus kamu tidak tahu di dewa molok Oh ini belum seberapa loh Yesus beramar soleh matius 5 39 Yesus mengucapkan insya Allah di Yaakobus sempat telah 15 kamu ini ikuti siapa sih sebenarnya apakah ada yang kamu ikuti disini ini cukup aja yang enam aja yang mana kamu ikuti disini akhir-akhir yang mana yang kamu lakukan kamu ikuti salah satu ajaran disini yang mana kamu ikuti ini saya bawa data loh Yesus mengajarkan muridnya bersyahadat Yohannes 17 nomor 3 Yesus mengajarkan bersujud dan berdoa yang mana kamu ikuti katanya pengikut Yesus jangan-jangan kamu yang diusir oleh Yesus dimatius 7 23 nyalah dari hadapanku kalian pembuat kejahatan itu kata Yesus masa tidak ada yang kamu ikuti padahal banyak loh ajaran-ajaran Yesus cuma enam saya jabarkan kepada kau sebutkan satu aja yang mana kamu ikuti disini ajaran Yesus tidak ada tidak ada bukan kelem-kelem ini ayat ini ayat coba pasang celananya kembali Yohannes di Yohannes 17 nomor 3 Yesus mengajarkan muridnya bersyahadat Yohannes 17 nomor 3 Yesus mengajarkan sujud dan berdoa kepada Tuhannya di Matius 4 17 Yesus sunat Lukas 2 21 Yesus berkuasa di Matius 6 16 dengan Lukas 18 nomor 12 di antara ajaran-ajaran Yesus disini yang mana kamu ikuti yang mana kamu oh nggak ada ya sudah dulu jadi ini pengikut Paulus ternyata mau sholat asar dulu guys tidak ada asar penyikut Paulus ternyata tidak ada padahal puluhan ayat-ayat itu ajaran-ajaran Yesus di data saya masa tidak ada satupun aja bang yang mana kamu ikuti disini tidak ada nanti kalau ada yang terus bagus lagi masa tidak ada kasanya mau ikuti Yesus yang penting berjuang dulu tidak Yesus disini mengajarkan muridnya bersyahadat Yesus mengajarkan sujud dan berdoa bukan jungkir-jungkir ya bukan nyanyi-nyanyi Matius 4 nomor 17 di antara saya sebutkan ini enam ajaran Yesus yang mana yang kamu ikuti yang mana yang kamu cari lakukan coba oke mengikut Yesus tidak tahu ya jangan dibilang kabur terserah terserah karena karena Yesus memang sholat itu karena Yesus mengajarkan murid-muridnya sholat dan berdoa dalilnya dimana dimati sempat nomor 17 Allah nah begitu aja deh meong dimana ajaran-ajarannya Yesus kamu ikuti Assalamualaikum enam lho walaika puluhan ayat sebagain muslim walaika puluhan ayat jawab dulu dong sebelum kamu kamu coba bisa kamu jawab tidak ya mana ajaran Yesus kamu lakukan yang mana yang mana tidak masak agak ada dia kristen tidak 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 ilmu baru berani-berani naik di komalnya singa astagfirullah astagfirullah ajaran Yesus yang mana mereka lakukan disini ternyata semua yang ini ya sampai enam ya umat islam ternyata yang melakukan umat islam siapa yang berpuasa dua kali seminggu umat islam di lukas 18 nomor 12 Yesus berpuasa dua kali seminggu siapa yang berpuasa dua kali seminggu umat islam namanya puasa sunnah sending kamis itu ini masalahnya ini eh kan eh ini pengikut bukan pengikut itu ya pengikut paulus ya soalnya kan tertulis juga di korintus itu nah ini ajarannya dari mana bukan dari haudi bukan dari islam ini pengikut ajaran mana ini pengikut paulus ini kalau Yesus berpuasa katanya abraham jika Yesus berpuasa dua kali seminggu berarti Yesus mengimani juga rasulullah muhammad sallallahu alaihi wa sallam dong iya kan soal ini tidak seperti itu juga oh begini karena ajaran-ajaran para nabi terdahulu itu berkesinambungan sampai di dalam Al-Quran sampai di Rasulullah ya berkesinambungan nah ini nah ini nabi-nabi terdahulu saling mengingatkan ketika ada nabi nanti yang di belakangnya sama Yesus Yesus juga memperingatkan akan ada roh kebenaran siapa itu roh kebenaran lanjut soalnya gini juga bang eh kan Musa juga kan wajib berpuasa makanya ditulis juga kan dalam tanah gitu bahwa puasa itu juga wajib nah ini permasalahnya ini pengikuti paulus yang disebut kristen itu pengikut mengikut Abrahamic yang mana gitu Yesus kah atau Musa kah yang mana ajaran Musa yang diikuti padahal paulus mengatakan ijim bagi musru mereka sebenarnya ini pengikut apa antikristus kenapa saya katakan itu kita baca di datanya 2 Yohanes 1 ayat 7 jikalah engkau itu kan disitu dicertakan juga iblis ya iblis yang datang ketika tidak mengakui orang-orang yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia dialah antikristus ini terbukti kepada kristen betul itu orangnya antikristus tapi dia tidak nyadar selamat sore selamat sore bang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat sore bang epilepsi epilepsi itu pengikuan anda tuh ya kan kan oke langsung di oke minit cm bulan ke ini imana lagi mana lagi mau naik naik ini mana mana siapa ini penghujat juga sini baru gua itu gatel juga gua nih hahaha Ayo mana lagi coba request yuk request yuk yuk kalau mau sehat sehat kita diskusi kalau mau mau jatuh jatuhnya itu boleh juga ada janganlah bahaya itu tapi terdipen itu tentang hoho lada hollywood bayar nanti dipen sayangnya mana lagi dimana lagi nih mana lagi penyebab manusia sepi 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 sepilah Mbak Ratna itu mati keluar dulu bernaik lagi nggak bisa itu boleh boleh ya Tentang Paulus yuk Tentang Paulus yuk sini naik mau tentang Paulus ayo mau tentang Yesus ayo mau tentang Bible ya Alquran ayo ayo aja saya tapi jangan sakit hati ya gitu aja kalau banyak pada kelojotan pada kelojotan makanya kalau saya ngomong pasti dipotong gitu kartu kelojotan ayo naik ya sini ya akhir-akhir ini takut ayo nah yang lebih parah lagi itu Petrus sama Yohanes itu buta huruf itu udah buta buruk ya tentolol lagi kan parah Petrus sama Yohanes itu ada di KPR makanya mana yuk nek 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 yuk eh tambah sebuta huruf yuk bawa batu nisan kiri bakal sampaikan kesusahan kamu Assalamualaikum maaf tadi saya lagi ngajar bang ya bang walaikum salam iya ini mungkin sama bang dalbosa diturunin tadi karena saya lagi ngajar tadi bang ini ada yang jadi moderator bagaimana saya tadi ini disuruh membibeli tadi jemaatnya bang dalbo yang baru makanya diperbesar layar saya oh gitu siapa tau teman-teman kristen mau naik lagi diskusi ini ada bunda ratna wati ini bisa sama bunda ratna nanti kalian dimarahi semua kalian itu yang menyembah-menyembah manusia kalian dimarahi semua itu tadi sebenarnya saya nyimah itu waktu diskusi sama siapa itu tadi itu saya itu ustad karena dia itu berbicara nonsense bullshit dia tidak punya data dia hanya berbicara berdasarkan asumsi dan modal comornya saja ketika dia berargumen dia tidak bisa topang argumennya itu supaya kuat akhirnya teman-teman tidak mendapatkan edukasi disitu maka percuma lah kita naikkan dia disini untuk diskusi seperti itu ya kan memang dari kemarin-kemarinnya kan memang gitu mereka kan memang tidak punya data mau pakai data apa mereka kalau mereka saja bertentangan dengan Bible-nya kan begitu ini ada sudah ada ini jemaatnya Bang Dalbo ini put assalamualaikum Pak Pendeta Dalbo saya jawabkan ya walaikumsalam mungkin lagi buat kopi beliau ini fansnya Bang Dalbo ini put satu put ini fansnya Bang Dalbo ini rajin kali muncul muslim muslim lah rajin kali muncul dia oh iya akan bagai salam ya assalamualaikum ya kok tau bang gak cece tapi memang saya salut sama put ini dia setia sekali ketika Komal Bang Dalbo terbuka ada dia Komal Bang Dalbo terbuka ada pula dia selalu nongol intinya ya sama dengan Tie Haru Tie Haru Bunda Nazmi terbuka terbuka terus hafal hafal semua saya ingat ingat semua ini orang-orang yang sering ada di Komal ini bro Benny kalau kalau Uhti Tie Haru kan selalu ada di hatimu bang tak begitu tak begitu juga mas saya bukan dari Madura ini Nazmi juga ada terus bunda Nazmi hebat hebat tidak ada yang gosip ini fakta kalau fakta itu bukan gosip dibuat checklist bang ajaran Yesus dan oke siap sudah kita sudah sudah pisahkan ajaran Yesus dengan ajaran Paulus siap Bunda Ratna ngomonglah Bunda Ratna marah dulu mereka ini kenapa masih menyembah makhluk masih menyembah manusia marah mereka bunda hajar iya nining Cleopatra lupa sorry lupa aduh 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 nah nah kukasih lap lope lama baru lihat kau nining nining ini terus juga iya si nining ini ada terus juga loh nining Nazmi Tie Haru Benny Put ada terus mereka ini pensupport tempatan yang type ini bang udah nangis tadi satu balik dia udah mencerit mencerit paling diinjili terkencing mau sholat yang paling panu tadi bang m3 paling asik berdua sama dia tadi bang m3 enak dibalas semua dijawab semua apa yang dia sebutkan iya iya begitu tapi hebatnya islam itu apa bisa pakai data itu menggunakan kitab mereka sendiri gitu hebatnya sedangkan mereka berhujah menggunakan Al-Quran kagak bisa dalbu kenapa lagi yang mati lampu atau bagaimana ini bang dalbu ini bikin kopi kali beliau memang jalan jalan itu pun juga dalam dan dibalai juga suaranya kayak di dalam air mungkin dia lagi di dalam kolam mungkin akhirnya di dalam kolam kurang jelas bang hendra suaranya oke ajaran islam itu memang benar kenapa saya menemukan juga islam saya menemukan islam itu juga bibel yang mengajarkan bibel yang mengajarkan itu semua dan lebih uniknya lagi bang kalau gak salah saya 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 gak lupa itu disitu ada nebuatan banyak tentang nabi muhammad itu dijelaskan disitu ketika kami memberikan kitab kepada beliau dan orang itu mengatakannya aku gak bisa baca ya kan itu juga tertulis dalam bible dan di yohanes 14 ayat 6 dan 7 kalau gak salah 12 sampai 15 saya lanjut ngajar sebentar ya bang kandi oke yesus meminta roh kebenaran kepada ala bapak dan dilanjutkan di yohanes 16 ketika roh kebenaran itu datang kepadamu dia tidak terima kasih Terima kasih.